I don't really know what comes next, I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Tim Nes Indonesia U20 akan menjalani laga berat kontra Vietnam di matchday terakhir penyusian grup F kualifikasi Piala Asia U20. Pertandingan akan digelar pada hari Minggu, 19 September 2022 di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya. Di tabel klasmen sementara, Tim Nes Indonesia dan Tim Nes Vietnam berurutan menempati posisi 1 dan 2. Kedua tim memiliki poin yang sama 6 poin, jumlah gol yang sama 9 gol, dan jumlah kemasukan gol yang identik 1 gol. Di pertandingan menghadapi Timor Leste, baik Indonesia dan Vietnam menang dengan skor yang sama 4-0. Lalu, kedua tim juga menang dengan skor yang identik 5-1 saat menundukan Hong Kong. Pelatih Tim Nes Sintayong diharapkan mampu menginstrusikan anak asuhnya untuk memenangkan pertandingan. Pasalnya, hanya juara grup saja yang berhak lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U20 2023. Sementara di posisi runner-up, hanya 5 runner-up terbaik saja yang akan lolos dari total 10 runner-up grup. Tentunya, ini akan sangat rawan bila Tim Nes sampai kalah dari Vietnam. Di pertandingan nanti, jika dalam waktu normal 90 menit skor masih imbang, maka akan dilanjutkan ke babak adu penalti. Hal ini sesuai dengan regulasi AFC poin ke-7. Namun, pecinta Tim Nes Indonesia tentu saja berharap skenario tersebut tidak terjadi. Admin sendiri meyakini, Marcelino Perdinand CS akan mampu mengalahkan Vietnam di waktu normal. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys. Terima kasih telah menonton!